Assalamualaikum wr. wb ketemu dengan saya Rizka dosen akutansi di Universitas Rahaja untuk pertemuan kedua kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal umum nah apa sih jurnal umum itu jurnal umum adalah catatan akutansi yang permanen yang pertama yang digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan secara kronologis nah yang merupakan akun yang dimana didebat dan dikredit fungsi jurnal umum itu apa sih dia ada lima yang pertama historis kenapa dia bilang historis karena mencatat kegiatan semua transaksi keuangan yang berurutan sesuai dengan tanggal terjadinya misalnya tanggal lima ada sepuluh transaksi berarti harus dimasukkan satu persatu sesuai dengan jamnya kalau bisa nah yang kedua adalah mencatat kenapa dibilang fungsi mencatat karena semua transaksi harus dicatat dan tidak boleh ada yang ketinggalan yang ketiga adalah analisis kenapa dibilang analisis karena transaksi untuk menutukan mana yang didebat mana yang dikredit nah ini jurnal umum ini ini yang pertama tidak boleh salah kalau misalnya di jurnal umum sudah salah berarti bakal salah ke belakang nah yang keempat intruktif kenapa bisa dibilang itu merupakan perintah memposting dalam buku besar baik didebat maupun kredit misalnya di jurnal umum itu didebat nih kasnya berarti di buku besar harus didebat juga tidak boleh berbeda yang kelima adalah informatif jurnal yang memberikan keterangan kegiatan perusahaan secara jelas jadi dia kenapa jelas per hari itu ada oh per hari ini kegiatan kita ini 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 jadi sudah tahu nih hari satu hari itu berapa kali transaksi kita keluar maupun yang masuk nah supaya kita tahu nih mana yang didebat mana yang kredit kita harus tahu apa kolom debat yang pertama adalah aset nah aset ini ada tiga aset lancar aset berwujud dan tidak berwujud nah aset berwujud ini seperti apa sih yang pertama adalah kayak berbentuk kas ada kas kecil ada kas besar dan itu biasanya kas ini berbentuk uang bisa ada di bank ada yang bisa kita pegang sendiri nah itu yang kedua adalah piutang piutang itu apa sih piutang adalah uang kita yang berada di orang lain itu namanya piutang yang ada lagi beban dibayar di muka beban dibayar di muka ini misalnya kayak kita menyewa gedung biasanya kan kita sewa dulu nih baru kita bayar nah karena mungkin kita bayarnya itu enam bulan sekali berarti itu bisa kita akui sebagai beban dibayar di muka itu sama hal-halnya dengan piutang nah yang ada lagi perlengkapan perlengkapan ini bisa disebut dengan barang yang habis pakai kurang dari satu tahun apa aja yang pertama itu pulpen pingsil kertas nah itu bisa kita sebut dengan perlengkapan yang kedua itu aktifat tetap yang berwujud yang berwujud misalnya kayak tanah bangunan mobil itu kan berwujud kenapa karena kita bisa pegang kita bisa lihat bentuknya habis itu ada lagi peralatan peralatan ini adalah yang bisa kita pakai lebih dari satu tahun misalnya kayak fax laptop komputer apalagi dan sebagainya yang ketiga adalah aktifat tetap tidak berwujud aktifat tetap tidak berwujud itu misalnya akpatan ya kan hak merek yang ada di perusahaan kita nah ada lagi dan itu di posisi ini ya debit ya kita masuk ke posisi kredit nah masuk ke posisi kredit itu yang pertama kewajiban atau bisa dibilang hutang hutang ini ada dua hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang nah hutang jangka pendek ini bisa dibilang contohnya itu hutang usaha kan hutang wesel hutang gaji hutang pajak dan pendapatan diterima di muka itu bisa dibilang hutang karena belum kita apa jasanya belum kita berikan ke dia tapi uang sudah kita terima itu bisa dibilang pendapatan dibayar di muka yang kedua yang kedua adalah hutang jangka panjang hutang jangka panjang ini salah satunya adalah hutang obligasi nah ada lagi nih tadi kita sudah bahas tentang hutang atau kewajiban bawahnya adalah ekuitas ekuitas ini di dalamnya adalah modal 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 sendiri atau modal untuk perusahaan itu bisa hak pemilik dalam perusahaan habis itu ada pride itu pengambilan pribadi yang modal itu diambil untuk pribadi oleh pemilik perusahaan ada lagi modal saham modal saham ini dalam membentuk lembar saham jadi kayak berapa saham berapa lembar sih di perusahaan itu yang kita punya seperti itu nah kita masuk ke dalam pendapatan pendapatan ini ada dua pendapatan usaha dan non-usaha nah kalau misalnya pendapatan usaha bisa kita artikan sebagai pendapatan yang kita peroleh setelah dari usaha kita misalnya pendapatan jasa jadi kita servis itu kan masuk ke dalam pendapatan jasa kalau misalnya usaha manufaktur kayaknya pendapatan itu bisa dibilang menjual produk yang kita tawari oleh pelanggan kalau misalnya ada lagi nih pendapatan di luar usaha contohnya kayak pendapatan sewa kalau misalnya usaha kita misalkan ini ya apa jasa ternyata kita ada lagi nih pendapatan misalnya menyewa sesuatu barang kalau misalnya pelanggan ingin meminjam kita sewa itu berarti namanya pendapatan di luar usaha habis itu pendapatan denga pendapatan dividen nah dan sebagainya kita masuk ke beban beban itu ada dua yaitu beban pemasaran nah beban pemasaran ini bisa kita artikan kayak sebagai beban iklan beban perjalanan beban stempel pokoknya beban yang berhubungan dengan cara kita memasarkan produk kita sendiri yang kedua adalah beban administrasi misalnya kayak beban gaji beban sewa beban telepon beban listrik dan lain-lain yang berhubungan dengan cara kita untuk administrasi perusahaan supaya berjalan nah sampai disitu materi kita sampai ketemu di materi berikutnya Assalamualaikum